Pernahkah kamu sakit dan kemudian harus mendapatkan obat dengan cara disuntik? Teknik pemberian obat kepada pasien dapat dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya dengan cara disuntik. Pemberian obat dengan cara disuntik atau disebut juga dengan injeksi memang menjadi pilihan dalam beberapa kondisi pasien. Injeksi adalah prosedur invasif yang mencakup memasukkan obat melalui jarum steril untuk dimasukkan ke dalam jaringan tubuh. Ada 4 jenis injeksi yang dapat dilakukan yaitu injeksi intravena, injeksi intrakutan, injeksi intramuskular, dan injeksi subkutan. Bagaimana melakukan prosedur pemberian injeksi yang benar? Selamat datang di channel Analisa Kesehatan. Di video kali ini saya akan menjelaskan prosedur pemberian injeksi secara intravena. Injeksi intravena adalah sebuah prosedur memberikan atau memasukkan obat ke dalam pembuluh darah vena. Apa saja peralatan yang dibutuhkan dalam pemberian injeksi intravena? Yang pertama adalah handscun. Handscun ini digunakan pada saat menyiapkan obat maupun pada saat tindakan pemberian injeksi. Lalu yang kedua adalah bengkok. Yang ketiga adalah sped. Lalu yang keempat adalah obat sesuai dengan resep yang diresepkan dokter. Lalu yang kelima ada alkohol swab. Dan juga ada pa-insumen. Dan yang membedakan lagi pada injeksi intravena dibutuhkan torniket. Selain itu juga diperlukan buku catatan pemberian obat dan pulpen. Untuk pembuangan sped dapat menggunakan safety box dan juga disediakan untuk tempat sampah medis dan non-medis. Baik, kita akan masuk pada prosedur selanjutnya yaitu bagaimana pemberian injeksi secara intravena. Selanjutnya kita akan melakukan prosedur pemberian injeksi secara intravena. Sebelum kita melakukan prosedur pemberian injeksi intravena, kita harus memastikan 6 benar. Yaitu benar klien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, dan yang akhir adalah benar dokumentasi. Langkah yang perlu dilakukan dalam prosedur pemberian injeksi intravena yaitu Lakukan salam dan sapa kepada klien Jelaskan siapa petugas kesehatan yang bertugas untuk memberikan injeksi Lakukan identifikasi ke klien untuk memastikan benar klien Dan yang keempat adalah menjelaskan prosedur tindakan kepada klien Termasuk tujuan pemberian tindakan serta efek sampingnya Selanjutnya kita harus melakukan pengecekan alat Alatnya yaitu lengkok, pak instrumen berisi handscun dan sped Dan obatnya, alkohol swab, tourniquet, perlak, dan alasnya Selanjutnya kita bisa cuci tangan terlebih dahulu Selanjutnya kita dapat pasang perlaknya terlebih dahulu Lalu tentukan lokasi penyuntikan Dan kita dekatkan alatnya Lalu kita bisa pasangkan Pasangkan terniquet Selanjutnya, pastikan posisi kalainnya menggenggam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam melakukan dokumentasi tindakan kita perlu menuliskan Nama klien, nama obat, dosis obat, cara pemberian obat, waktu pemberian obat, respon klien terhadap obat yang diberikan Dan jangan lupa untuk menuliskan nama petugas dan tanda tangan Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, share dan subscribe untuk mendukung channel ini dalam memberikan konten yang berkualitas